Hmm, jadi udah sekitar seminggu ya si Mark itu mengumumkan nama perusahaannya Meta sebagai pengganti Facebook Dan tentu aja kita udah ngeliat banyak meme dibalik itu semua ya kan Dan bahkan drama-drama kecil gitu dan perusahaan lain yang menyindir si Mark gitu Dan sekarang yang terbaru itu ada perusahaan yang ternyata udah ngeklaim nama Meta sebelum si Mark Yang ngeganti nama Meta yang mana ternyata itu adalah sebuah perusahaan PC Eh, perusahaan komputer maksud gue bernama Meta Computer Eh, Meta PC maksudnya Ya, bisa kita bilang ini rencana si Mark dalam ngebuat Metaverse itu gak akan berjalan dengan lancar Terlalu lancar lah maksudnya gitu Jadi ada perusahaan yang bernama Meta yang udah ngedaftarin trademark nama Meta duluan sebelum mereka Jadi kalau mereka udah punya trademark gini mereka gak sembarang ngeklaim gitu Mereka bisa menuntut perusahaannya si Mark Zuckerberg tadi ke jalur hukum Karena mereka udah punya trademark ya kan Mereka udah diakui sebagai pemilik nama Meta tersebut Dan ternyata diketahui Meta PC tadi itu udah pernah nawarin si Mark buat ngebeli brand nama Meta Seharga 286 miliar rupiah kalau dari artikel ini Harga yang sangat mahal sih buat sebuah nama Tapi ya mereka udah punya trademark jadi mereka punya kekuatan hukum ya kan untuk ini Buat sekarang sih mereka belum menuntut secara frontal gitu Masih nyinder-nyinder si Mark Kayaknya ini mereka ngebuat Seakan-akan si Mark ngenawarin Meta PC mereka ya kan Bukan brand Metanya Dan disini ini bos dari Meta PC ngeyinder si Mark nih Ya kayaknya mereka punya cara mereka sendiri ini buat menyinder si Mark Zuckerberg ya kan Gimana ini nanti akhirnya drama seperti ini Apakah Facebook akan ngebayar ke mereka untuk izin atas memakai namanya Atau seperti apa Kelanjutannya kita sama-sama simak aja Ini cukup menarik sih drama-drama seperti ini Gue suka banget ini nyimaknya Nanti kalau ada kelanjutan lagi akan gue bahas di channel ini Jadi jangan lupa subscribe ya kan Sekian dulu pembahasannya Gimana menurut kalian mengenai tadi Silahkan tuliskan di komentar deh